Ya, kita tadi cepat juga menyimak breaking news yang tadi kita juga memotret bagaimana situasi terkini di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan di mana lokasi kebakaran menimpa ratusan rumah semi-permanen di lokasi dan upaya pemadaman serta di sebagian sisi mungkin ada upaya pendinginan yang masih terus dilakukan oleh petugas pada pagi hari ini. Kita review sedikit informasi ini pemirsa di mana kobaran api ini diketahui sejak malam tadi atau dini hari tadi terus membesar dan membakar seluruh bangunan rumah warga yang kebanyakan adalah lokasi pandat penduduk ya. Ini terlihat suasana panik dan terlihat warga menyevakuasi barang-barang berharga seadanya dari lokasi kebakaran dan saat ini fokus konsentrasi untuk tempat pengungsian sementara begitu ya Rati ya. Ini ditempatkan di stasiun kereta Manggarai, Jakarta Selatan. Dan kalau kita lihat tadi dari laporan rekan-rekan kita memang ada banyak masyarakat yang berusaha untuk mengais-ngais barang-barang yang mungkin masih bisa dimanfaatkan atau masih bisa digunakan gitu. Meskipun mereka juga tidak tahu akan tinggal di mana setelah ini meskipun juga upaya pemadaman dan pendinginan masih terus dilakukan. Kita juga akan update bagaimana kondisi terkini langsung dari lokasi kebakaran. Sudah ada rekan kami, Nadila Saleh. Nadila silahkan informasinya. Ya Rati dan juga pemirsa jika Anda lihat di samping kami ini memang warga masih bergotong royong bersama dengan pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang memang sejak dini hari tadi sampai saat ini masih menyala gitu untuk beberapa lokasinya. Memang ada sejumlah titik ataupun RW yang terdampak terkait dengan kebakaran ini. Tadi telah disebutkan oleh Kapolsek Tebet yang menyebutkan bahwa yang terdampak ini ada RW 5, 6, 7, kemudian 10 dan juga 11. Kemudian Rati dan juga pemirsa saya ingin mengajak Anda untuk bertanya langsung mengenai bagaimana sih kronologis dari kebakaran yang terjadi oleh salah satu warga yang rumahnya terdampak kebakaran di sini sudah bersama saya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Namanya siapa Pak Ijin? Pak Anto. Pak Anto Ijin, rumah Bapak boleh dijelaskan posisinya di mana dan mungkin bisa dijelaskan kronologis kebakaran tadi seperti apa Pak? Tengah 2 saya bantuin di sana tuh di tengah-tengah. Kejadian nggak tahu saya udah bangun tidur ya. Kok api muter-muter larinya padahal jauh di sini. Bisa masuk gitu. Saya juga berpikir sampai habis nggak tahu. Saya lambat tuh. Mana ada gang api kok masuk gitu bingung. Nggak bisa di... Habis. Oke siap Bapak. Memang kita bersama-sama juga turut ya Pak bersedih terkait dengan kebakaran ini. Berarti memang kondisi awal kebakaran ini bukan terjadi di titik ini ya Pak? Di sana. Di sana tahu kejadian mana nggak tahu. Saya bantuin aja. Tapi itu saya kabel pada meledak orang nggak berani masuk. Soalnya gangnya sempit. Itu sebanyak apa ya pada maju tuh comberan. Ya kelihatan banyak barang. Jadi orang masuk meledak lagi meledak. Orang-orang mundur akhirnya nggak sanggup. Yang bisa di... Kok saya bingung. Biasanya kebakaran nggak sampai sini Pak. Aneh saya juga bingung. Dulu-dulu pernah kebakaran saya masuk itu sampai udah gede punya anak. Paling tengah-tengah juga udah selesain. Tapi di sini kok bisa sampein logikanya nggak masuk. Saya juga. Anginnya tuh kayak masih tahu gitu. Berarti karena faktor angin juga ya Pak yang membawa api dari sana sampai merembet kemana-mana. Itu kebelakang-belakang rumah mampu saya, saudara saya, habis. Tadinya sih nggak tahu saya juga. Orang dua gang kebakar, dua gang kebakar. Kayaknya gimana gitu. Ya di KTW. Kalau air nggak sanggup masyarakat meledak-meledak banyak kompor gas. Bingung. Biasanya nggak sampai sini nih. Kok bisa? Saya bingung. Aneh. Bapak berarti tadi pagi itu kondisinya warga juga sudah bersama-sama mencoba untuk memadamkan api gitu ya Pak? Iya nggak sanggup. Soalnya sempit ruang, datar ruangnya tuh terlalu banyak. Ya nggak tahu ya namanya orang pada maju ya. Jadi orang takut ketibanan. Terusnya ada apalagi ini Agustus kan banyak terpal-terpal, bendera-bendera. Dia nggak sanggup kebakar daripada dia kena gitu juga. Oke Bapak mungkin bisa dijelaskan ataupun diceritakan kepada kami Bapak. Kondisi Bapak pagi tadi yang tadi sudah sempat membantu warga tapi ternyata rumahnya juga terkena gitu ya Pak. Ini tadi Bapak akhirnya gimana Pak bersama dengan keluarga menjemput keluarga atau seperti apa Pak? Ya keluarga saya ke Musola aja udah sampai situ saya udah nggak bisa, udah nggak sanggup apinya. Anginnya tuh kayak gimana gitu kayak menyambar-nyambar. Kan banyak bangunan yang udah tua sih kayaknya juga. Terusnya kan kabel-kabel nggak teratur. Saya liatin. Orang mau nyiram juga tiba-tiba kabel meledak. Ada yang belum dimatikan listriknya kan orang buru-buru. Bapak tadi ada nggak sih Pak barang-barang ataupun harta yang bisa dibawa, yang diselamatkan, surat-surat. Surat sama pakaian sama motor udah gitu aja. Yang lain nggak tahu saya belum lihat lagi udah. Di rumah aja masih ada apinya karena banyak ya kayu-kayu yang rumah tua ya saya. Tinggalan orang tua udah dibangun. Untuk kondisi keluarganya saat ini gimana Pak? Aman, ada. Sudah bersama dengan warga yang lain atau seperti apa Pak? Maksudnya? Berkumpul bersama dengan warga-warga yang lain? Yang pernah ada empat. Sejauh ini Pak apakah tadi Bapak sudah sempat untuk datang ke lokasi rumah? Tadi masih ada apinya gede di belakang. Ada bekas kasur kali ya. Itu rumahnya kayu jadi tangganya habis semua rata. Masih ada apinya. Bapak tadi memang sudah disebutkan ya Pak sama pihak kepolisian bahwa yang terdampak disini ada RT, RW 5, 6, 10, 11. Ini bisa dijelaskan Pak besarnya ataupun banyaknya warga yang tinggal disini yang terdampaknya itu seperti apa? Bisa diceritakan Pak? Karena kan ada campuran ada yang orang kos, ada yang penduduk asli, banyak pendatang, penjual. Jadi saya nggak bisa perkiraan manusianya itu. Padat, jadi banyak barang-barang yang nyari-nyari ada juga barang yang ketinggalan. Aku jadi ya tambah gede lah. Gimana lah nyari. Itu aja rumah saya habis tau. Biasanya di kebakaran kemarin-kemarin nggak sampai sini. Gede nih kayaknya nih, sampai ke belakang-belakang. Tapi saya belum nggak tau. Yang tau kan rumah saya. Oke, terima kasih Bapak sudah menceritakan kejadian tadi pagi. Semoga masalah ini sempat selesai ya Pak. Oke. Rati dan juga Pemirsa, tadi kita sudah dengarkan bagaimana cerita kronologis terkait dengan kebakaran yang terjadi pada dini hari tadi. Yang memang sampai saat ini juga warga masih bersama-sama untuk memadamkan api. Sementara itu kita kembalikan ke studio.